oke teman-teman kalau kita lihat market berapa hari terakhir ini sebenarnya ya balik lagi ya value-nya tuh nggak terlalu besar 8 triliun mentok 9 triliun asing juga belum banyak ini ya masuk ya inflow ya karena kan balik lagi sebenarnya market itu kalau apa ya suku bunga ini ya makanya ada ada orang kenapa prediksi Apakah bisa jadi cukup bunga BI gitu ya itu masih ada potensi naik gitu karena memang Gap antara cukup bunga kita ya di Indonesia sama di Amerika tuh bener-bener tipis kan the lowest since ya 10 tahun terakhir lebih itu biasa spreadnya antara 3% 4% bisa less than 1% gitu kan 6 ke 5,5 itu berarti 0,5 perbedaannya gitu kan jadi ya memang itu belum terlalu atraktif itu untuk foreign investor kecuali memang antara kita naik lagi suku bunganya atau memang suku bunga the fat yang agak menurun gitu kan ya yang penting spread ini melebar gitu itu yang pertama jadi belum belum ada kesana tapi memang tadi Abdullah bener apa lari ke obligasi sempet ya masuk ada 30 triliun lebih itu kan masuk ke bons ya tapi memang belum ke yang ris inilah profil yang sampai ke saham dia belum sampai ke sana karena em ya dilihat-lihat juga datangkan mungkin kita naca perdagangan surplus gitu ya 42 bulan terakhir udah masih surplus ya kan sebenarnya itu sudah gitu juga tapi untuk growthnya sendiri itu yang kalau dengar cerita teman-teman beberapa di lapangan sebenarnya ada yang bilang ya sebenarnya belum terlalu pulih itu untuk real sektornya tapi hopefully kan pemerintah juga dengan bantuan langsung tunai November Desember menjelang pemilu harapannya itu kan memang ada dampaknya gitu apalagi UMR gitu kan udah mulai kelihatan ya kemarin ini datanya kan provinsi ada yang naik satu setengah sampai tujuh setengah persen rata-rata di level itu memang gak setinggi kenaikan sebelumnya yang 10% karena dampaknya kan bagus ya kalau sampai double digit tapi untuk beberapa memang yang labor kosnya gede gitu yang kayak perusahaan-perusahaan apa sih misalnya kayak rokok gitu ya itu bisa kedampak juga sih yang tekstil biasanya juga ya tekan tenaga kerjanya banyak tuh sampai ada puluhan belasan ribu karyawan ya Nah itu bisa jadi naik Apakah dia bisa mempass on kenaikan biaya ini di harga jualnya Nah itu kan bisa kenaikan ada juga bisa dampak ke penurunan volume meran jadi memang ada positif dan negatifnya tapi untuk short termnya biasa positif dulu gitu karena dampaknya langsung ke kenaikan daya beli ya secepat inilah yang di bagian middle-low biasanya ihsg kacau ya Triani closingnya ya agak celek karena memang balik lagi seperti kebiasaannya ihsg ini kan masih belum tembus ranging areanya sebenarnya resistennya ya sama-sama aja gitu di 69-an ini resist 6600-an support ya masih bolak-balik disitu aja memang beberapa prediksi mungkin di tahun depan after 2024 setelah pemilu itu mungkin baru indeks membaik gitu kan ada yang um chance terutama juga drive dari globalnya Apakah the fact itu akan mulai cut itu di let's say kuartal dua apa kuartal tiga itu kamu tapi chance diturunkan di kuartal dua itu mulai menipis tuh chancenya tinggal 25% jadi kayaknya unlikely itu di semester satu kejadian mungkin ya sekebunga defek itu baru akan mulai diturunkan itu di kuartal tiga ya atau semester dua lah ya Nah sebelumnya juga kalau kita lihat pivoting the fact itu kan cuma kejadian dalam 20 tahun terakhir tuh dua kali ya 2008 sama 2014 ya Nah dari situ memang ada yang flat flat masa flatnya itu bisa 18 bulan gitu jadi kayak satu setengah tahun dulu dia flat sebelum akhirnya dari piknya itu menuju ke penurunan Nah masa penurunan biasanya berjalan juga panjang tuh satu satu setengah tahun jadi ketika penurunan the fact itu cepat ya itu turun-turun-turun dalam satu setengah lima tahun Nah itu biasa dampaknya positif tuh banget gitu kan nighting ditunggu tuh jadi mungkin marketnya relia semester dua rally itu eh mungkin banget gitu makanya ada yang memprediksi masih tahun depan IHSG itu masih bisa di 7400 7600 gitu quite optimis gitu merdeka itu ya merdeka ini hamper mungkin bisa dikatakan ini low-nya ya kalau dari yang sejak di 4000-an turun karena lap ada berita kan untuk dia punya laporan keuangan kuartal tiga nya jadi masih rugi itu kan karena memang perusahaan ini masih Hai apa kos ya keluar biaya-biaya cukup gede walaupun revenue naik tapi memang nggak diimbangi ini dengan ini kenaikan kosnya rugi 368 MB kuartal tiga ah jadi itu walaupun pendapatannya naik 86% di September 2023 Hai gitu jadi memang ya ada rugi-rugian itu membuat Oh harusnya kan mungkin kemarin di gadang-gadang volume naik iya betul makanya ke reflect di pendapatannya naik tapi ya itu biaya-biayanya om yang bikin di akhirnya ya masih rugi itulah yang membuat harganya pressure kan situ dan memang ada kemarin kan juga waiting waiting di apa di MSCI itu ada beberapa saham gitu ya juga yang membuatnya dikurangin salah satunya MDKA nih jadi Forennya juga cenderung jualan gitu yang masuk di MSCI itu kan lebih keaman ya nah untuk nextnya yang Futsi itu ya smaller sih daripada MSCI itu kan ada terutama yang menarik itu kan ada maha gitu ram itu yang di level small capnya ya itu yang yang membuat sebenarnya ram itu naik kenceng nah makanya sebenarnya harus jadi peluang tuh sebenarnya mahanya ya karena maha ini belum terlalu naik ya sempet naik waktu di 2.10 ke 2.20 tapi harusnya ketika dia bisa break 2.20 tuh chance ke 2.40 2.50 tuh masih ada gitu itu yang kita tunggu tentunya harus didukung kinerja juga karena sambil kita kita perhatikan kan harga batu bara sebenarnya mungkin udah agak turunnya agak terbatas ya temen sempet plus gitu kan oil juga sempet plus 77 gitu karena weekend ini ada OPEC gitu ya untuk melakukan pertemuan mungkin mau cut production juga supaya jaga intinya harga minyak mau dijaga enggak enggak terlalu rendah enggak terlalu tinggi itu di efisien level aja nah kalau misalnya Rupa apa harga oil itu bertahan lagi di atas 80 itu quite good sih Hai arvan apa nih mending ini daripada nonton Nenek Tsunade tukang punggung gitu ya oke ya mungkin tadi kalau lanjutin MDKA tuh salah satu yang the worst performance dari saham-saham yang ada di LK 45 tuh salah satu MDKA sih organikalnya juga slightly dibuat 17.000 ya nggak bagus tapi mungkin support tuh sekitar 16.000 US lah resist berarti jadi 18.000 lagi nah emang commodity ini cyclical banget nih makanya after December apakah um energy ke oil atau kol ini akan koreksi lagi nah biasanya iya yang safe sebenarnya memang adalah metal tetap tapi bagaimanapun juga drivernya dari kenaikan samsa metal ini nikel copper itu yaitu ya ekonomi Cina yang benar-benar harus dipantau gitu emm CKL juga ya sejenis dengan MDKA pabrik Hpalnya tahun depan harusnya udah mulai kontribusi Hpal ini kan nilainya lebih lebih baik ya produk turunannya lagi kan bukan hanya semi semi apa barang mentah gitu nah itu agak agak positif sebenarnya begitu apalagi yang market mungkin kalau misalnya dilihat yang masih stabil sebenarnya sektor bankingnya sektor banking itu BRI kan 5275 lagi itu cukup stabil karena kalau memang sektor energinya agak turun ya biasanya yang paling perform tuh tetap ya balik lagi ke sektor finansial terutama perbankan nah finansial itu kan ya top for big banks ini yang kontribusi waitingnya kan gede di fan-fan semua lah ya di foreign apapun lokal jadi kalau misalnya garangin karena hujan sebenarnya biasanya sektor banking itu perform lagi gitu hmm consumer kita lihat ya consumer balik lagi kalau misalnya rupiah mulai-mulai kuat itu kan 15 400 lagi ini farmasi diuntungkan karena bahan bakunya kek semua kan import kalbe farma ada kimia farma ada apa pros ya kan retailer-ritailer yang barang dagangannya juga diimpor kemapi Aces gitu terus era gitu ya itu juga bisa diuntungkan gitu tapi memang harus lihat lagi rupiah ini akhir tahun biasa ada kecenderungan melemah cuman hopefully nggak sampai 16 ribu lagi karena pemerintah kan juga BI kan udah ini ya yang apa S SRBI SPBI gitu kan sekuritas falas Bank Indonesia nah itu juga kan salah satu bentuk kebijakan moneternya ya untuk menjaga stabilitas rupiah nah jadi memang ada intervensi pemerintah juga which is it good intinya karena indikator yang paling gua suka ya untuk lihat ihsg itu sebenarnya adalah rupiah gitu cepat atau lambat rupiah melemah ihsg bisa kurang bagus karena banyak perusahaan-perusahaan yang bener-bener relate ke kursi ini lah untuk bahan baku untuk eksportnya atau untuk bayar apapun gitu kan hutang ya nah itu jadi sebenarnya kalau rupiah terlalu melemah itu untuk bisnisnya sendiri sebenarnya tetap ya ada dampak negatifnya gitu kan makanya ini benar-benar penting sih untuk dijaga begitu ya kalau properti otomotif tuh balik lagi ya tetap harus lebih bersabar karena itu relate ke suku bunga banget ya foreign by hari ini banyak ada di BRI for sure ada 200 emang BNI 50 emang yang netsell nya itu banyak kan dia tadi Merdeka ya 90 m netsell Astra 78 miliar Gotoh asing juga jual 46 miliar Gotoh ya ceritanya masih relate lah ya ke tiktok itu mencari partner lokal Newty juga 43 miliar itu memang yang kebanyakan foreign sebenarnya agak ya gini kalau misalnya mereka mau keluarkan entah karena alasan fundamental atau memang harus dia kurangin weightingnya karena rebalancing index MSCI atau apa ya ini akan ada penurunan tanpa ini ya sebenarnya tanpa sebab itu bukan tanpa sebab sih tanpa alasan fundamental jadi sebenarnya bisa aja dimanfaatkan top gainersnya memang ada agak aneh-aneh ya teman-teman ada yang main gak nih samsung nih ada yang arah apa Trin City property property gini ya jar mau merger apa nih ya rencananya Atau iya yang setelah dia after stock split ternyata masih naik lagi gila juga nih luar biasa ya cuman ya memang kita nggak terlalu pantau itu kalau pgeo mungkin ada teman-teman yang ini enggak ya masih pegang pgeo-nya agak-agak dakdikduk nih jadinya Hai turun 10% hari ini ada yang masih pegang banyak kayaknya beberapa percaya story-nya Hai sekarang support pertama udah kena ya 150 1050 sampai 1980 lah support berikutnya Hai untuk pegang sendiri kan mungkin akhir tahun baru ada berita-berita lagi ya tentang renewable energy Hai kalau tadi brand dan cuan ya sebenarnya koreksi sih menjadi wajar gitu ya karena yang naik tinggi pasti akan turun dalam begitu pula sebaliknya turun dalam akan naik tinggi sesimpel itu ya mungkin kalau misalnya kita lihat kondisi brand kan support sekitapah tujuannya Hai walaupun secara lagi sekali lagi secara valuasi ya banyak yang bilang mahal Hai gitu Hai cuan sempet turun juga akhirnya kuningnya nah kayak hal-hal seperti itu karena free floatnya kecil gitu ya jadi memang bisa dikontrol sebenarnya ada dalam tanda kutip lah adalah lebih mudah gitu itu Hai market tunggu sentimen apa lagi nih dari ini iya balik lagi tadi keputusan dari globalnya tuh ultimate paling nunggu data makro di Amerika ya apa pengangguran inflasi itu bener-bener sesuai targetnya nah the fat nggak jadi dia akhirnya mau lebih dovish nggak gitu untuk mulai mempertahankan suku bunga ya mungkin ya karena udah dua kali kan ketiga kali keempat kali kan orang makin punya optimisme bahwa Oh Sun akan turun gitu kamu nah itu yang pertama yang kedua ya kalau dalam negeri tentu pemilu kan orang masih lihat juga apakah pemilu ini yang chancenya mana masih di mapping mana yang menang gitu kan dua putaran mungkin kemungkinan besar jadi itu ya bisa prosesnya sampai kuartal 2 2024 gitu kan sampai akhirnya bener-bener ketahuan siapa nah kayak hal-hal seperti itu yang masih ditunggu jadi ya begitu belum banyak inflow asingnya sebenarnya dan mungkin beberapa dapain akhir tahun juga akan biasanya ini ya apa yang profit profit jadi take profit gitu yang profit tidak banyak mungkin ya beberapa I guess gitu pastikan tertentu aja jadi ya setiap 7000 mereka profit taking nah akhirnya kan agak kebentur ya ihsg nya di 7000 itu bener-bener kayak resistant kuat gitu silah silah kak yang giveaway itu gimana ya giveaway yang apa nih akuara dalam maksudnya tentang apa ya MDKA tadi udah ya karena laporan keuangan dan waiting MSCI nya turun gitu itu apalagi yang menarik ya ini basi sih tapi kayak nanti kalau di ngomongin bilang ini lagi ya kbfin teknikal mungkin mulai naik gitu kan kuartal 4 kemungkinan IPS lebih baik bagus dari kuartal 3 ya memang kayak agak rebound gitu kan what else yang menarik ya kalau si Pio belum ada pergerakan lagi ya maksudnya kayak masih begitu-begitu saja karena memang belum terlalu ini harga gula ya mau dinaikin gitu Rp1500 ya batasan atasnya mungkin yang perusahaan-perusahaan yang punya gula tabla salah satunya bisa jadi diuntungkan enggak iya bisa tapi harus overall dilihat lagi ya apakah itu eh kan part of dia punya revenue dari gula tubuh masih enggak terlalu besar juga mungkin masih mostly lebih di drive harga revenue dari CPO nya nah metko ya ini ya tadi ya oil itu penting kan karena sangat dipengaruhi pergerakan oil nya sendiri secara fundamental mungkin selain kalau misalnya oil di atas 80 itu lebih favorable lebih positif dia mendekati support 1090 sekarang metko jadi bener-bener lagi dibawah support nih kalau dia misalnya rebound di level itu bisa chance-nya baru balik lagi ke 1200 gitu ya jadi kalau mau gambling-gamblingan sih bisa tapi kita juga mending pas memang harga oil nya tuh OPEC nanti ya tanggal 26 gitu meeting ya kalau berharap dari situ ada sentimen-sentimen positif lah ya nah begitu Hai kemudian kemarin sektor yang eh konsumen diuntungkan dari kenaikan WMR gaji itu kan udah kita bahas ya top list nya kalau bisa disamari lagi itu pertama yang paling diuntungkan kan lebih ke Mayora ICBP terus rokok ada Sampurna ada retailers midi yang kayak gitu kan itu eh kira-kira yang paling favorit lah ya eh sensitivitasnya paling besar dengan kenaikan gaji ibo mungkin belum terlalu banyak ya masih cuma 12 ayam gitu doang kan ya belum terlalu menarik mungkin ya ada beberapa yang akhir tahun Desember biasanya bagi dividen intrim diadaru bevin sendiri juga bagi teman-teman bisa lihat tuh ya di kalender sebetulnya kan ada bagian dividen kalau yang dibagi kalau yang punya RTI ada Nelly Ralph SCPI Metco mau bagi tangga tangga 29 kumnya Amor JTPE super keren SPT AXIO Brand Today 3,9 perak NICL Toto nah gitu itu beberapa yang bagi dividen pegas kena force major ya maka pegas ini sebenarnya agak makanya agak susah ya karena dia dengan force major tentu dia ada potensi kerugian SD bayar meanwhile sebenarnya secara revenue dia juga kan agak sedih ya karena dalam arti dia di cap itu kan jadi bukan yang bisa memanfaatkan momentum mungkin kayak permintaan timen tinggi gitu jadi sebenarnya agak-agak bahaya gitu dalam arti dia punya potensi nanti kalau kasus itu kayak dulu aja kasus yang pajak ya kan yang belum terselesaikan yang bisa ditagih nah itu kan pergerakannya juga naik turun naik turun nih jadi menurut gue sih sebenarnya kalau misalnya kalau misalnya batasan mungkin dia akan stabil di seribu-seribu awal itu ya kalau orang mau melihat itu dan berpikir ini pegas bagus karena bisa gedein volume di angka itu kelihatan murah 1050 misalnya gitu kan mendekati seribu cuman ya mending cari yang lainnya jangan cari yang terlalu case case begini karena kemungkinan nunggunya tuh lama karena ada aja nanti balik lagi masalahnya gitu dibahas lagi ya dan kalau sumarecon ya sebenarnya bagus tapi tadi ya sentimen makronya terus mendukung dulu secara dianya sendiri sih mungkin ya dalam arti ya bagus sesuai prediksi gitu agak slightly mungkin ya sesuai prediksi gitu itu cukup murah kinerja nya masih berpengselen kan bertahan gitu di saat ya real sektornya gerak dia juga gerak itu aja sih jadi quite good begitu untuk dibeli tapi untuk beli bahwa segera property akan gerak bersamaan dengan ya mungkin kontraksi yang semain itu ya biasa satu paketnya ya jadi setiap tuh itu beneran nggak karena harus anak tau nanti dia punya pembangunan-pembangunan driver growthnya dimana gitu yang menjadi point plus sebenernya kalau dari property itu ada Juju Putra karena projectnya kan lebih menyebar di luar Jabodetabek ya bahkan di luar Jawa gitu itu dan kalau pemerataan kesejahteraan dari yang kemarin commodity boom itu di daerah-daerah semuanya nah maka mereka kan sebenarnya akan beli lebih ke property yang di daerah nah which is itu tentunya ya Ciputra lebih diuntungkan dari model-model kayak Sumarekon yang masih ter-concentrated lah Sumarekon kan di Bekasi di apa kelapa gading ya kan bahkan bukan kelapa gading lagi udah nggak ada lagi di Bogor dan kayak gitu-gitu agak ya bedalah sama BSD juga concentrated banget kan di Serpong gitu Ciputra menjadi satu pilihan menarik juga hmm BNI kenapa ya BNI tuh lihat ya sama lah big banksnya BCA BRI mandiri BNI tuh ngikutin pergerakan IHSG lah kalau gue lihat bukan masalah fundamentalnya ya fundamentalnya kita udah tahu harganya ya segitu Banking growth artinya memang ekonomi growth ya kan karena orang pakaian loan nah jadi semua hmm bergerak ya udah lihat ini IHSG aja biasanya beli pasti IHSG lagi murah gitu Astra ya ya lima teman dari kemarin memang itu di support terus dan 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 masih di support gitu ya jelas dia agak namanya holding company kan agak variatif ya tadinya kontribusi apa pendapatan dari mining si utinya meningkat nah di saat seperti ini mungkin dia agak slow down tapi apakah sektor otomotifnya biasanya di bulan Desember itu naik tuh penjualan karena banyak diskon dan yang lain kan apakah itu akan mendongkak naik juga tapi barang-barang gini memang juga kita percaya mau nggak mau itu mengandalkan foreign inflow ya kalau enggak kalau enggak ya susah sekarang masih di ranging 56 58 50 lah masih model disitu-situ aja terus kayu kalau tadi sempat gopek ya sempat hijau kayu ya mungkin teman-teman ini kan kayak kawal aja ya ngikutin trailing stopnya aja modal-modal yang dari bawah juga pastinya I believe udah banyak yang modal dari bawah 490-494-510 itu resist supportnya 460-400 ya range-nya lebar lah di sekitaran situ sekarang mungkin masih ranging aja nih 450-500 tuh bolak-balik disitu kan dia agak nge-base disitu ya ya pilihnya dua naik apa turun setelah itu Bevin tadi ya secara teknikal udah mulai oke ya karena agak ini kan rebound dari bottomnya volumenya juga somehow agak meningkat Q4 prediksinya IPS lebih bagus dari Q3 balik lagi biasa bagi dividend di Desember RSI 1140 support 1070 mudah-mudahan sudah 40 naik ya balik ke dua belasan lah Koko melihat dua bank asing yang out bagaimana industri keuangan Indonesia secara menyeluruh Indonesia Indonesia itu menurutku ya sektor bankingnya masih sangat bagus ya buktinya itulah bank BRI BCA tembus the highest ever gitu masih itu kan naik terus labanya itu kan min sebenarnya prospek itu masih besar gitu ya mau corporate loan nya ataupun yang consumer banking kayak BRI nah itu semua bener-bener jalan kan corporate mandiri BCA jalan consumer BRI jalan ya consumer loan nya jadi ya masih bagus banget gitu sebenarnya mungkin ini belum lagi kayak prospek di BRIS gitu ya bank syariah yang jadi the biggest nanti syariah di Indonesia itu kan juga asing ada yang incar gitu mungkin bank smaller ada juga yang mau diincar-incar Korea gitu kan jadi masih banyak sebenarnya yang diincar bukan yang out sih mungkin karena ya namanya persaingan bisnis lah ya itu sebenarnya kan cuman akhirnya dia mau efisiensi mungkin fokus ke apa daerah yang memang jadi strong point nya mereka gitu kan masih yang sangat bagus sih GDP Indonesia masih terus bertumbuh hmm kita juga mau achieve berapa GDP 10.000 itu di 2030 estimate pemerintah ya kan dengan hilirisasi lain-lain ya tentunya dengan skill dari SDM kita ya itu juga mendukung gitu sehingga menjadi itu nggak jadi tenaga kerja yang buruh terus gitu nah itu semua sebenarnya sangat prospek gitu sih untuk ekonomi dan akhirnya ke perbankan kita hmm 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 bevin itu sebenarnya kan Anti Asian nya yang Thailand itu juga beli terus ya kan temen-temen juga bisa lihat tuh kan dari awal November rasanya tuh 30 Oktober dia beli udah kayak mungkin 30 miliar lebih juga ada lebih gitu ya nah disitu dia kan udah punya kepemilihan lebih dari 5% sekarang sebelumnya bukan berarti dia gak punya lebih besar dia pernah punya 10-11% jadi sempat mengurangi posisi sekarang dia beli lagi jadi memang itu adalah salah satu investor lamanya karena balik lagi yang dibilang di Bevin tuh investor asingnya cukup banyak dan mereka cukup percaya bahwa ini kan mungkin one of the best multi finance di Indonesia gitu yang diuntungkan juga kan dengan cycle ekonomi kemarin pertambangan booming alat berat dia kan ada segmennya 15%an itu masuk motor masuk yang bekas mobil masuk terus dia ada juga yang properti syariah terus mau going digital juga jadi memang masih banyak kalau wins wins ini ngeri-ngeri sedap ya kalau secara teknikal walaupun kita bilang sebenarnya fundamentalnya itu masih quite good karena balik lagi Q4 itu juga akan lebih bagus terus karena harga kontraknya kan udah sering dijelasin juga ya di live IG sebelumnya 380 support 360 support ya tapi memang disini bisa ribon atau enggak gitu 3060an sih itu mentok seharusnya ya amin gua enggak dari situ enggak ribon sih sakit kepala loh nanti kita update lagi fundamentalnya tapi kalau memang fundamentalnya masih mendukung berarti itu ini kan cuman karena ya barang ini enggak terlalu banyak ini ya pemain dalam arti big funnya jadi memang agak barang-barang yang enggak terlalu liquid ketika terjadi penyimpangan gini lah dalam arti seller mungkin entah karena memang harus profit taking atau harus jualan gitu kan akhirnya itu membuat harganya berantakan gitu hera mungkin lah ya tadi ya salah satunya kita lihat lagi sih fundamentalnya gimana cuman retailer-retailer ini era agak miss ekspektasi kan dia punya ala bagi wartal tiganya dia perlu di baik dan lebih dalam lagi sih artinya atau secara teknikal juga masih oke masih kelihatan di atas gitu ya selama masih di atas 21 kan masih kelihatan bagus dengan join kemarin dengan goto gitu juga oke positif balik lagi resist kita 24-an supportnya 21-an 21-20 ikutin aja terus dia kan udah mulai naik nge-base naik nge-base abdulillah prayuda kemana kok abdulillah pramudia dicariin tuh sama arif saf jadi kayak temuk kangen ya disini iya pgo juga tadi udah jelasin wetgo juga udah jelasin astra juga udah jelasin mungkin teman-teman kan kalau misalnya bingung ideas-ideas daily itu lihat dimana itu bisa teman-teman lihat diterima ideas kita lho ada stock recap gitu kan ada sekarang ada 21 yang di watchlist gitu jadi bisa kelihatan juga kan stop lossnya diberapa target price-nya diberapa sekarang kita lagi floating gain floating loss kira-kira average gainnya berapa nah ada beberapa yang di lagi profit apa sorry lagi floating gain itu kan ada kayak adaro beremis yang smaller itu ada dewa eral nah kita lebih suka eralnya ya secara teknikal daripada eranya tadi kemudian juga ada INKP ada maha even for it mapi nah gitu itu yang posisi-posisi yang kita sempat call di November ini oh tadi in the food sama ICBP sebenarnya lebih suka mana lebih suka ICBP ya karena dia memang langsung to the point kan ke ya inilah yang barang yang segmen paling lakunya dia kan instant noodle ya dan growth-nya juga volumenya kelihatan ada disitu dari yang pasar timur tengahnya kalau indofood itu kan udah dari beberapa segmen yang ya lain-lain gitu jadi kayak semi-semi apa ya holding gitu brand tadi udah dibahas juga ya memang yang kayak gitu sekitar 46 tadi ya support-nya 47 jauh last film yang naik ram apakah film menyusul gitu ya kayaknya favoritnya Abdullah nih film suka nonton film nih kayaknya nih penonton bioskop aja support 3300an 3230 resist 3839 ya itu agak highest pointnya ya jadi sempat candle-nya hammer juga ya bikin ekor cuman volume agak kecil ya sekarang sih kayak agak uncertainty nanti sih disini recent reward-nya sama di tengah-tengah kalau mau beli mungkin tunggu lagi di bawah 33an PG tadi mendekati support ini ya 1050 970 itu support-nya resistor 12 1090 lagi NICL kayaknya atau ya disini apa banyak yang mengikuti ICL 218 222 support-nya resist 276 jadi candle hijaunya full yang kemarin sekarang mulai ditutup lagi harusnya 22 bulan mungkin baru ada kudaya kalau diterima di situ kan sebenarnya ada kayak summary ya kalau beberapa saham yang volume breakout MA20 ada BIF H ERA BV DKFT Future ya kan FUTR nah terus yang harganya juga cross up MA20 nya which is good kan mulai tanda-tanda uptrend ada BFIN FUTR juga nah ADMR mulai-mulai naik ada friend Kija BSML kalau yang masih di atas MA20 100 200 which is masih uptrend yang sudah uptrend masih terjaga yaitu PANI MAPA ada ada beli-beli JRPT nah yang agak turun di bawah MA20 which is jelek mulai karena daunt ada ARCO BRPT itu turun dengan volume UVCR INTP Mika TPMA itu sebenarnya bisa teman-teman perhatiin untuk diterima IDS alert ya FUTR ada yang bangun tidur ya secara teknikal tadi sudah terdetect gitu ya Dewa bisa buy on weakness ya kan di sekitar 6970 spek spek target 8587 PGO dekat support tadi bisa spek juga ya kan MAPI di level ranging nya Raja juga masih agak bagus di atas begitu ya kira-kira gitu aja teman-teman mungkin juga enggak banyak yang ini lagi pergerakannya kan bisa bisa dilihat daily apa rtx url rtx nih mainnya sesaat aja nih biasa nih biar ini ya biar enggak ngantuk ya mainnya enggak begini ee 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 tx sambil loading support 412 384 ya di dekat support banget ya kan resist 428 446 goto gimana ya goto tadi ya lebih karena apakah kolaborasi dengan tiktok gitu kan secara tadi ada bantingan soalnya kalau breeze tuh udah mendekati resist tuh dari yang every below 1500 sebenarnya time untuk masuk bagus tapi 16 sampai 17 jadi area resist dia main disitu aja nah itu support yang 86 goto udah kelewat next 78 memang agak agak lebar ya resist balik lagi 93 akra relate ke oil juga ya anggap dia main di area ranging support 1425 resist 1485 sampai 1510 jadi bolak balik aja setiap mendekati 1425 kayaknya bisa tuh manfaatin momentum untuk jual 1480 an sementara gitu bolak baliknya udah sejak kapan tuh dia sejak September lah awal kurang lebih begitu oke teman-teman begitu aja moga-moga menjawab ya dari tadi beberapa pertanyaannya perubahan fundamental mungkin gak banyak yang terlalu berubah jadi ngikutin aja lebih ke teknikalnya terutama untuk saham-saham yang masih di area rangingnya atau memang yang break support biasanya kan harus lebih disiplin yang cut loss gitu kan karena downside jadi lebih risiko lebih besar gitu kan nah dan kalau ya itu dikawal aja teknikalnya itu memang time frame pendek ya betul Muhammad Trimegah ini perusahaan TBK kodenya TRM enggak bukan pom-pom ya tapi itu pertanyaan kan Sip bye bye Abdullah bye semua teman-teman yang setia menonton sampai jumpa lagi di live besok ya nanti ada Yasmin mungkin yang menemani teman-teman dadah teman-teman